Palang Merah Indonesia Cabang, Jember, Jawa Timur membuka gerai donor darah keliling masjid setiap malam di bulan Ramadan. Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan kantong darah selama Ramadan hingga Lebaran. Salah satu gerai donor darah keliling dibuka di depan Masjid Al-Baitul Amin, Kejamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Gerai donor darah menyasar umat muslim yang baru saja menunaikan salat tarawih. Gerai donor darah berpindah-pindah tempat, yakni dari masjid satu ke masjid lainnya. Dalam semalam, petugas PMI mampu mengumpulkan 50 hingga 60 kantong darah. Gerai donor darah keliling masjid ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 3.000 kantong darah selama bulan Ramadan dan masa Lebaran. Alhamdulillah kita karena kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, kita dalam selama bulan Ramadan ini jumlah kantong darah yang kita kumpulkan selalu cukup untuk pasukan di bulan Ramadan. Pada hari ini kita ada 1.098 kantong yang siap di UDT. Dibukanya gerai donor darah di malam hari disambut antusias warga. Karena di siang hari, mereka tidak bisa donorkan darahnya karena puasa Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini baru tahun ini. Kalau yang bulunya masih sering, tapi karena HB naik turun, jadi tersetok selama setahun. Terus itu baru Ramadan ini baru bisa lagi. Tidak bersiapan pusat nama, misalkan jatuh hitam. Tapi juga harus, apa ya, siapkan diri aja kalau memang ingin mendonorkan. Selain Kabupaten Jember, PMI Jember juga menyuplai kebutuhan kantong darah di lima kabupaten lainnya, yakni Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situ Bondo, dan Banyuwangi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.